Selamat pagi, dokter dan para peserta moderator poster dan kardologi update. Sebelum saya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas para juri, Dr. Jurti Krimuktar, Dr. Abdul Halim Rinaldo, dan Dr. Junaidi yang telah bersedia hadir untuk menjadi juri di acara moderator poster kita pagi ini. Dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para peserta moderator poster yang telah menyerupkan abstraknya dan bersedia untuk presentasi di acara kita pagi hari ini. Berikut saya konfirmasi peserta yang pada sesi ini itu awalnya 6, tadi ada yang konfirmasi tidak bisa hadir, jadi totalnya 5. Namun saya lihat dari partisipan di sini baru 3 orang yang hadir. Karena sudah jam 9 lewat, kita mulai saja. Yang pertama itu Dr. Angela Bonita. Di sini, dokter. Boleh di depan kamera dan suaranya, dokter? Oke, dokter. Angela Bonita. Boleh di-share screen kan, dokter? Untuk presentasi kasusnya. Sudah, dok? Sudah. Oke, di-slide show kan. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Dr. Angela Bonita mempresentasikan penelitiannya. Terima kasih, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter-dokter semuanya. Perkenalkan saya, Angela Bonita. Pada pagi hari ini akan mempresentasikan tentang catva skor pada pasien AF non-valvular di rumah sakit Hadrianusinaga tahun 2018 sampai 2020. Saya lulus dari FKWI tahun 2019 saat ini bekerja sebagai dokter umum di rumah sakit Hadrianusinaga Samosir. Jadi, AF ini merupakan aritmia yang paling sering terjadi pada praktek sehari-hari. Pada tahun 2010, diperkirakan sekitar 20,9 juta laki-laki dan 12,6 juta perempuan mengalami AF di seluruh dunia. Dan prevalensinya diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun yang mendatang seiring dengan tambahan usia. Di Indonesia sendiri, pada studi Monika, didapatkan prevalensi AF di Jakarta sebesar 0,2 persen dengan perbandingan laki-laki dan perempuan 3 banding 2. AF ini berhubungan dengan peningkatan mortalitas sebesar 2 kali lipat pada perempuan dan 1,5 kali lipat pada laki-laki. Selain itu, AF juga berhubungan dengan peningkatan morbiditas seperti gagal jantung dan stroke. Pasien-pasien AF yang mengalami stroke cenderung mengalami stroke yang lebih berat daripada pasien yang tanpa AF. Maka dari itu dibuat sistem scoring menggunakan cat fast score untuk menilai risiko stroke pada pasien AF. Cat fast score sendiri terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, gagal jantung ini poinnya 1, hipertensi poinnya 1, usia 75 tahun ke atas poinnya 2, DM poinnya 1, rewired stroke, TIA atau tromboemboli sebelumnya poinnya 2, penyakit fast score poinnya 1, usia 65 sampai 74 tahun poinnya 1, dan jenis kelamin perempuan poinnya 1. Jadi, studi ini merupakan studi deskriptif menggunakan data sekunder dari rekamedis pasien AF di Rumah Sakit Hadrianusinaga tahun 2018 sampai 2020. Samplingnya sendiri menggunakan total sampling, didapatkan 49 sampel. Ini hasil studinya. untuk jenis kelamin, terdapat 51 persen pasien AF yang perempuan, dan 49 persen pasien yang laki-laki. Untuk usia, terdapat 35 persen pasien dengan usia kurang dari 65 tahun, 47 persen pasien usia 65 sampai 74 tahun, dan 18 persen pasien usia 75 tahun ke atas. Untuk gagal jantung, ada 51 persen pasien dengan gagal jantung, dan 49 persen pasien tanpa gagal jantung. Untuk DM, ada 12 persen pasien DM, 88 persen tidak DM, dan untuk hipertensi ada 46 persen pasien hipertensi, dan 54 persen pasien tanpa hipertensi. Untuk struk, ada 22 persen pasien dengan struk, dan 78 persen pasien tanpa struk. Untuk penyakit vaskular, ada 8 persen pasien dengan penyakit vaskular, dan 92 persen pasien tanpa penyakit vaskular. Ini total skornya. Jadi, pasien dengan cava skor 0 ada 1 orang, itu sebesar 2 persen, pasien dengan skor 1 ada 4 orang, 8 persen, pasien dengan skor 2 ada 13 orang, 27 persen, pasien dengan skor 3 ada 13 orang, 27 persen, pasien dengan skor 4 ada 11 orang, 22 persen, pasien dengan skor 5 ada 5 orang, 10 persen, pasien dengan skor 6 ada 1 orang, 2 persen, dan skor 7, 1 orang, 2 persen. Dari skor ini memang sebagian misal pasien memiliki skor yang cukup tinggi, 2 atau lebih. Hanya 10% pasien yang skornya kurang dari 2. Berdasarkan jenis kelamin, pada pasien laki-laki, sebesar 83% pasien catwalk skornya 2 atau lebih, dan 17% pasien skornya kurang dari 2. Untuk perempuan, 80% pasien skornya 3 atau lebih, dan 20% pasien skornya kurang dari 3. Kemudian pada pasien stroke dan AF, dihitung catwalk skornya, didapatkan pada pasien laki-laki 100%, catwalk skornya 2 atau lebih, dan pada perempuan 83% pasien skornya 3 atau lebih, dan 17% pasien skornya kurang dari 3. Ini algoritma pencegahan stroke pada pasien AF, jadi pada pasien AF tanpa katup jantung mekanik atau tanpa material stenosis sedang berat, hitung risiko stroke-nya menggunakan catwalk skor. Jika skornya 0, tidak diperlukan penggunaan antipagulan. Jika skornya 1, dipertimbangkan pemberian oral antipagulan, dan jika skornya 2 atau lebih, diindikasikan pemberian oral antipagulan, baik dengan antokondisi vitamin T atau oral antipagulan direct. Ini rekomendasi dari ESC dan AH, jadi pada pasien AF yang laki-laki, jika catwalk skornya 2 atau lebih, diindikasikan pemberian oral antipagulan untuk mencegah tromboemboli, dan pada perempuan jika skornya 3 atau lebih, diindikasikan pemberian oral antipagulan. Pilihannya ada antagonis vitamin K, warfarin, atau oral antipagulan direct, misalnya DBGATRAN, DIVAROXABAN, EPIKSABAN, EDOXABAN. Jadi kesimpulannya, sebagian besar pasien AF di rumah sakit hadirian sinaga miliki catwalk skor yang tinggi. negasinya nomor 50. Izin dokter Anjala, termiut itu dok. Jadi pada sebagian besar pasien AF di rumah sakit hadirian sinaga memiliki catwalk skor yang tinggi, dan pada pasien-pasien ini harus dipertimbangkan pemberian oral antipagulan untuk mencegah risiko stroke. Dan pada pasien-pasien AF dengan stroke, didapatkan catwalk skor 2 atau lebih pada laki-laki dan 3 atau lebih pada perempuan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih dokter Anjala atas presentasinya yang cukup baik, penelitian yang cukup baik. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk juri pertama kita, dokter dokter Jufriki Mukhtar, untuk melakukan penilaian dan tanggapan. Izin dokter waktunya dokter. Oke, selamat ya dokter Anjala Bonita. Ini satu studi singkat ya. Sebenarnya idenya bagus, cuman sayang Bonita enggak memberikan sebagai kontrol ya, supaya bisa jadi analitik. Jadi atasnya, baiknya ke depan, pasien-pasien terapi bilasi ini, dengan cat tupas skor tadi ini, diberikan yang tidak AF ya. Jadi dia jadi analitik. Untuk melihat kejadian ininya, perbedaan angkanya. Angka stroknya, kejadiannya apa, semua. Jadi dia bisa dianalitik. Tapi pada dasarnya dia cukup bagus. Jadi memang pada, karena memang di nilai skor tadi, pada cat tupas skor itu memang ada P-MIL, sehingga akhirnya pada laki-laki, lebih kecil ya, skornya 2, pada perempuan jadi 3. Karena perbedaan, apa tadi, kelamin ya, jenis kelamin. Jadi, kalau kita pada dasarnya, pada pasien atrial abilasi, itu jarang yang alone atrial abilasi, umumnya yang permanen, atau persisten ya, atrial abilasi, itu biasanya, sudah terjadi remodeling, dari ruang-ruang jantung, pertama dari atrium kiri, sehingga jadi pembesaran. Sekarang dengan kemajuan dari, studi elektrofisiologis tadi, itu bisa dipelajari, ternyata atrial abilasi ini banyak re-entry ya, sirkuit, sebagai fokus nodal dari atrial abilasi. Itu bisa dilakukan abilasi, sehingga bisa sembuh permanen. Tapi ID-nya cukup bagus ya, jelas, jumlah sampelnya cukup bagus, ID-nya cukup bagus, jadi sebagai dokter umum, ini satu ide yang bagus ya, satu penelitian, inisiatif, cukup bagus. Terima kasih dokter. Rifan. Terima kasih dokter, dokter Durdul Fikri Mokhtar, atas penilaiannya. Selanjutnya, saya persilahkan pada juri kedua kita, dokter Abdul Halim Renaldo, SPJP Konsultan. Isi dokter, saya persilahkan dokter. izin mungkin dokter Abdul Halim, sedang ada masalah gangguan sinyal, saya persilahkan kepada Dr. Zunaidi dok, untuk memberi tanggapan dokter. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih dokter Rifan, atas kesempatan memberikannya. Saya ucapkan selamat kepada dokter Bonita. Ini merupakan satu penelitian yang cukup baik, yang mengangkat catup paspor ya, untuk pasien-pasien AIR dalam pencegahan tromboemboli. Nah, sebagai suatu penelitian yang deskriptif di sini, saya sangat bagus sebenarnya. Tumat sangat disayangkan. Artinya apa? Metode yang Anda gunakan, dokter Bonita adalah deskriptif, tapi deskriptif yang tidak lengkap. Artinya apa? Poin di sini saya tidak mendapatkan satu, Anda harusnya mampu mengatakan ini adalah non-faktual, dan jenis-jenis penyebab daripada hadal publikasinya. Misal, pasien-pasien itu datang dengan hepatitis hatis, pasien-pasien itu datang dengan hepatitis hata paronet. Seharusnya itu menjadi suatu poin yang penting juga untuk disampaikan. Kedua, jenis-jenis adriabilasinya. Jenis-jenis adriabilasinya di sini juga perlu untuk diungkapkan secara deskriptif. Kemudian, saya tidak melihat di sini adanya pemberian oral antikuagulan yang bagaimana pada pasien-pasien yang ditetapkan di rumah sakit, yang Dr. Bonita hati di. Artinya apa? Artinya kalau ditampilkan, kita bisa mengambil suatu kesimpulan, oral antikuagulan manakah yang baik pada pasien-pasiennya, yang mau kalau oral antikuagulan kah, yang antikuagulan kah, yang atau hanya di rumah sakit itu hanya tersedia sebagai suatu antiklatlet. Kemudian, yang keempat, Dr. Bonita tidak menjelaskan atau menesklusikan. Ini kan adalah suatu yang Anda ambil dari skunder, skunder data. Artinya Anda harus bisa melihat atau beberapa persen, atau adakah pasien-pasien yang Anda tunisi, itu menjadi suatu stroke. Karena satu pasien sendiri, tujuannya adalah untuk menjaga rombok emboli dalam maham tanggapan. Halo? Ya, dokter. Ya, sudah. Sudah, dok. Baik, dokter Zunaidi, atas tanggapannya, ini dokter Abdul Halim sedang mau join, mungkin masih tergandala sinyal. Izin, dokter Abdul Halim, saya persilahkan, dok, untuk melakukan penilaian. Ini dokter Anjala Bonita dengan judul peletian catu paskor pada pasien atrial fibrilasi di rumah sakit Hadrianus Sinaga, dokter. Izin, dokter, saya persilahkan, dok. Terima kasih. Rifan. Ya, di sini dokter. Tinggal saya yang belum ya? Penilaian. Iya dok, terakhir dokter. Tinggal dokter dok. Ya, sorry. Pertama saya minta maaf, tadi sinyal hilang. Sudah ada sinyal. Baik. Jadi, dokter Anjala, Iya dok. Apa yang dokter Anjala dapat dari hasil penguatan dari dokter Anjala? Apa yang bisa diambil take home message-nya apa dari penelitian dokter Anjala ini? Iya, jadi sebagian besar pasien AF di rumah sakit Hadrianus Sinaga catu paskornya tinggi dok. Jadi, pada pasien-pasien ini diindikasikan pemberian oralan Cokobulanduk untuk mencegah risiko stroke. usia yang tua bagaimana? Anda mempengaruhi enggak kejadian perdaraan ini? Belum untuk usia dan kejadian perdaraan belum diteliti dok. Sebenarnya di Hadrianus Sinaga sendiri masih sangat jarang pasien AF diberikan oralan tiba-tiba bulan karena untuk obatnya sendiri warfarin baru tahun terakhir ya ada obatnya. Kemudian untuk mengeluarkan warfarin perlu pemeriksaan INR dok. Di lab tidak ada pemeriksaan INR gitu dok. Jadi, agak susah kontrolnya kontrol perdaraannya. Bukan agak susah hampir tidak mungkin. Jadi, beda ya. Jadi, kita mendapatkan sebenarnya penelitiannya bagus ya. Artinya, kita dapat satu insight dari daerah di dari daerah bukan di Medan dimana pengelolaan ataupun data-data tentang penelitifilasi. memang idealnya dia ada penelitifilasi agulat, ada penelitifilasi BNR. Jadi, kita bisa melihat pemeriksaannya. Saran saya, kalau dari penelitifilasi ini juga dokternya yang jelas bisa membuat data demografi ataupun membuat data has-has juga. Jadi, kita bisa menilai kemungkinan perdaraan kalau kita memberikan antifuagulan pada pasien ini seperti apa profil ini. Terima kasih. Dari saya itu jadi, saya mau sharing sedikit. Jadi, kalau memang disebutkan tadi Ibu Nita, itu memang kalau Orvarin pro-NR. Kemudian, yang nggak ada bisa pro-NR ada kalau nge-resultu paksa abannya. Tapi harganya mahal. Hampir Rp40.000 satu tablet. Tapi, kalau kita khawatir, kita nggak mau cek INR karena biasa besar. Saya memberikan Orvarin satu tablet dua miligram, itu dengan setengah tablet saja. Tapi, nggak perlu CINR. Kita nggak tahu manfaatnya. Tetapi, kalau orang tua mungkin selang sering sehari, kalau muda satu miligram per hari. Jadi, untuk menjaga stroke-nya, paling tidak perlu. Tapi, ada berapa pasien dari luar negeri, mereka kena pulang ke Indonesia, mereka memberikan anti-platelet saja mereka belikan. Kalau pedogrel, nggak pakai anti-guagulan, tapi kita nggak jelas manfaatnya. Tapi, mungkin khawatir untuk jadi stroke emboli, itu bisa diberikan. Tapi, kalau pasien mampu, diberikan itu. Pak Saban, Sarilto, Jadi, nggak perlu CINR. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Zulfikrim Mokta. Terima kasih, Dr. Kedul Halim atas penilaiannya. Terima kasih. Saya ucapkan juga kepada Angela Bonita yang telah mempresentasikan penelitian yang cukup baik di program kita pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan peserta kedua kita, Dr. Aisyah Anwar Palau, untuk mempresentasikan. Mohon izin, Dr. Anjala, bisa di-stop share dulu. Dr. Aisyah Anwar, kita persilahkan untuk di-share screen untuk mempresentasikan penelitiannya. Boleh, saya mulai, dok. Isin dokter ini, Dr. Aisyah Anwar, ada kendala mengenai slide powerpoint-nya. Jadi, saya izinkan untuk presentasi dalam bentuk PDF untuk Dr. Aisyah Anwar. Saya persilahkan waktu dan tempatnya untuk presentasi di bawah 8 menit. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih banyak, Dr. Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih juga kepada Dr. Zulfi Krimuhtar, SPJP Konsulen, Dr. Abdul Halim Raylado, SPJP Konsulen, dan Dr. Zunaidisha Putra, SPJP, dan juga kepada Panitia yang telah mengizinkan saya untuk bisa presentasi hari ini. Kali ini, saya akan membawa penelitian, mempresentasikan penelitian saya bersama Dr. Trina Pramalia Irawanti, seorang dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Amalia Bontang, dengan judul Evaluation of EKG Abnormalities Diabetes in Patients with Asymptomatic Type 2 Diabetes Melitus di Amalia Bontang Hospital. Singkat saja, saya lulusan Universitas Sasanudin, sekarang bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Amalia Bontang, di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Sebagai background, kita ketahui bahwa diabetes melitus merupakan mass common chronic disease, yaitu dia juga merupakan penyakit yang dibilang banyak di dunia, bahkan di Indonesia. Diperkirakan bahkan dalam artikel pada tahun 2035, penyakit ini akan terus meningkat hingga lebih 55%, dengan juga meningkatnya mortalitas pada penyakit diabetes. Kita ketahui juga bahwa pada teorinya penyakit kardiofaskuler ini sebagai mortalitas yang berat pada penyakit diabetes. sehingga pada kali ini saya akan membawakan kejadian ini, kejadian kardiofaskuler pada penyakit diabetes melitus ini karena background ini, sebagai komplikasi makrofaskuler. Kita ketahui bahwa pada sebagian pasien diabetes itu tidak memiliki, pada sebagian pasien diabetes dengan penyakit kardiofaskuler tidak memiliki gejala. Maksudnya adalah pasien diabetes yang kami dapatkan di sini, pasien yang tidak memiliki gejala kardiofaskuler. Dan ternyata didapatkan kelainan kardiofaskuler pada pemeriksaan EKG-nya. Sehingga di sini kami sebutkan juga bahwa EKG abnormality sebagai predictors of silent ischemic pada pasien asimptomatik. Dan juga ditemukan bahwa pada kelainan EKG itu berhubungan dengan meningkatnya mortalitas dan mordibitas pada penyakit kardiofaskuler. Untuk metodnya, kami mengambil studi deskriptif yang dilakukan di Rumah Sakit Amalia Bontang di Kalimantan Timur. Kami mengambil, kami mendapatkan 29 pasien asimptomatik diabetik tipe 2 yang datang ke Amalia Bontang yang mana dia tidak memiliki gejala heart disease. Dengan variable studi yang kami ambil adalah gender, umur, BMI, tekanan darah, lipid profile, dan history of hypertension. Di mana kami melakukan EKG istirahat. Hasil yang kami dapatkan dari 29 pasien tersebut, pada 29 pasien tanpa gejala tersebut, ada 11 sampel yang memiliki EKG yang normal dan ada 18 sampel yang memiliki EKG yang abnormal. Lalu, pada 11 sampel yang memiliki EKG normal atau tidak ada perubahan EKG, didapatkan laki-laki memiliki laki-laki ada 1, perempuan ada 10, dan pada 18 pasien yang memiliki perubahan EKG ada 5 laki-laki dan 13 pasien. Dengan range umurnya pada asimptomatik, pada yang tidak memiliki perubahan EKG adalah 56 kurang lebih 15 tahun dan yang memiliki EKG perubahan adalah 52,94 kurang lebih 13,06 di sini bisa kita lihat bahwa pada pasien dengan perubahan EKG justru memiliki tingkat hipertensi yang lebih rendah dibanding pasien yang tidak memiliki perubahan EKG. Tetapi, pada pasien yang memiliki perubahan EKG memiliki tingkat kejadian glycemic controlnya lebih tinggi dibanding dengan pasien tanpa EKG tanpa perubahan EKG. Begitu juga dengan LDL. Pada LDL, pada pasien yang memiliki perubahan EKG memiliki 33,4% yang dimana lebih rendah dibanding pasien pada pasien yang tidak memiliki perubahan EKG. Sehingga pada tabel ini dapat disimpulkan bahwa ternyata pada walaupun LDL dan hipertensi rendah tapi jika pasien memiliki perglykem kontrol yang tinggi bisa mempengaruhi perubahan EKG pada pasien asimptomatik type 2 diabetic melitus. Lalu pada tabel selanjutnya ini merupakan duration ini yang dari 29 pasien ini kami dapatkan mulai dari 3 sampai 10 tahun pasien yang memiliki gejala diabetes melitus. Mohon maaf mulai dari 1 sampai 10 tahun kami ambil dari 29 pasien tersebut mulai dari 1 sampai 10 tahun yang menderita diabetes melitus. Namun mulai dari tahun ke-3 hingga tahun ke-10 pasien yang mendapatkan perubahan EKG didapatkan mulai dari pasien yang menderita diabetes melitus mulai dari tahun ke-3 hingga tahun ke-10 walaupun pada tahun ke-9 kami tidak memiliki sampelnya. Ini merupakan tabel perubahan EKG dari 18 abnormal EKG kami dapatkan ST changes ada 17 ST inversion ada 4 sinus tachycardi 2 sinus bladikardi 1 LVH 1 dan PVC monofasic 1 semi-conclusion perubahan EKG terjadi pada 62% sampel pada asymptomatic type 2 DM patients yang dimana ST changes ST inversion dan sinus tachycardi arkaman itu lebih sering. Demikian presentasi saya Dr. Ivan terima kasih. Terima kasih Dr. Aisyah atas presentasi penelitiannya di rumah sakit di daerah Bontang, Kalimantan ya Dr. Iya Dr. benar. Nah untuk mempersingkat waktu saya persilahkan Dr. Dr. Jungsikri Mukhtar untuk memberikan tanggapan dan penilaiannya waktu dan tempat saya persilahkan Dr. Ya Dr. Ivan saya diiden nih dan digantikan sebagai penanggap pertamanya tadi saya udah sekarang serah Dr. Ivan terjadi ya Dr. Halim ya ini gak enak terus belakangan Baik Dr. mungkin untuk Dr. Dr. Abdul Halim bisa memberikan tanggapan dan penilaian Dr. Terima kasih Dr. Ivan terima kasih Dr. Aisyah atau presentasi penelitiannya mungkin ada beberapa catatan ya jadi idealnya memang ada data-data lain yang mungkin Dr. Aisyah sampaikan jadi kita bisa menambah analisa data kita misalnya apakah dia ada kardium regali atau tanpa kardium regali kalau yang pada pasien diabetik jadi kita bisa menilai pasien-pasien yang asimptomatik ini mungkin perubahan EKG-nya kalau pada pasien-pasien yang ada perubahan EKG pada yang asimptomatik kalau dia ada kardium regali mungkin kita bisa menilai terjadinya perjalanan gagal jantung yang mungkin maksudnya kelasnya H1 ataupun asimptomatik jadi kalau kita mendapatkan data-data ini mungkin kita bisa lebih aware terhadap pasien-pasien kita yang diabetes ini saya pikir ini kalau tidak Dr. Aisyah lengkapi bisa dilengkapi dengan pemerintahan fototorak maksudnya itu lebih simpel ya bisa lebih aplikatif tidak perlu kita melakukan sebuah pemerintahan ekopardiografi tapi fototorak sudah cukup kemudian apa yang kira-kira membuat Dr. Aisyah ini ingin mengevaluasi ekosial normal pada pasien diabetes kira-kira arahnya mau kemana apakah tidak screening koroner screening ada heart failure atau apa kira-kira terima kasih makasih banyak dokter atas masukannya dan pertanyaannya alasannya adalah karena tadi dari background yang awal bahwa sekarang itu terjadi peningkatan kejadian penyakit kardiofaskuler itu sekarang suka tiba-tiba kita tidak tahu dia penyeri apa sebelumnya tiba-tiba datang dengan sadan kardiat tiba-tiba kita juga tahu ternyata dia sudah punya penyakit diabetes melitus maka dari itu saya dan dokter Trina berinisiatif untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui prognosis kedepannya pada pasien diabetes melitus di Amalia untuk mengetahui prognosis akan kejadian kardiofaskuler penyakitnya dok terima kasih kali saya hanya menyalahkan dokter Aisyah untuk dilengkapi dengan fototorax sebagai penyakit penunjang tapi memang akhirnya kita jadi membuat penelitian meneliti simpel algoritm menilai prognosis pasien pada pasien-pasien yang diabetes asimptomatik secara saya itu saja terima kasih terima kasih banyak dokter baik dokter Abdul Halim terima kasih atas penyelaiannya nah untuk yang kedua saya persilahkan dokter-dokter dokter Zunaidi Saputra untuk memberikan penilaian di sini dokter untuk waktunya dokter terima kasih pada dokter Levan terima kasih pada dokter Aisyah yang sudah jauh-jauh yang ingin pertama yang ingin saya pertegas di dokter Aisyah yang ditanya apa asimptomatik 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 itu maksudnya dok pasien tanpa gejala kardiofaskuler dokter jadi pasien EDM tanpa gejala kardiofaskuler ataupun tidak punya riwayat sebelumnya dok karena saya nangkap maaf mungkin saya salah persepsi saya menangkapnya type 2 diabetes tanpa asimptomatik tanpa gejala diabetes saya nangkapnya begitu oke kalau begitu yang pertama sekali yang saya tanyakan bagian untuk diabetes menit sendiri kita tentu ada pemisahan KGB ya kadar gula darah nah kalau secara teori sendiri bahwasannya kadar gula darah kuasa maupun kadar gula darah setelah kuasa dalam untuk memprediksi atau mengkardiofaskularis itu ada suatu studi besar yang menyatakan pada pemeriksaan kadar gula darah kuasa memiliki nilai nilai diagnostik yang lebih baik dan jika yang pasti itu tidak ditatukan kemudian yang kedua yang ingin saya pada pebandingan antara pasien asimptomatik dengan KGB ada baiknya dokter Aisyah untuk ke depannya melakukan test-test sehingga dapat nilai signifikan kita dapat lebih mengerti apa maksud dan tujuan daripada penelitian ini artinya pada dokter Aisyah tadi kemukakan pasien dengan asimptomatik diabetes menitus tanpa EKG dengan EKG itu hanya data tidak ada nilai signifikan membandingkan keduanya itu sangat-sangat penting sehingga kita dapat mencari garis merah tujuan penelitian ini sebenarnya bagus artinya pasien-pasien diabetes menitus untuk kejadian kardiofaskular cukup tinggi ataupun sebaliknya pasien-pasien dengan kardiofaskular tidak memiliki resiko-resiko ataupun bakalan menjadi diabetes menitus ataupun penyakit penyakit diabetan menitus cukup tinggi saya rasa masukkan dari saya terima kasih terima kasih dokter terima kasih dokter atas penilaiannya selanjutnya saya persilahkan dokter-dokter sulciki muktar untuk memberikan penilaian terhadap dokter Aisyah isi dokter untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan terima kasih teripan selamat dokter Aisyah selamat menyelesaikan penelitian singkatnya di Amalia Bontang Hospital saya pernah sini tiga bulan jadi dulu dari FKUI stasi luarnya di Bontang tiga bulan kita fasilitas tempat tinggalnya bagus kasih transportasi enak ya tiga bulan transportasi ditanggung oleh Bontang jadi tadi yang berapa kekurang disampaikan atau Aisyah kalau kita melakukan penelitian itu tadi nih diabetes type 2 nya mesti jelas diagnosisnya apa apakah berdasarkan right klinis atau dicek lagi apakah memang berdasarkan gula darah puasa tadi disinggung atau sudah dua jam PP tapi itu implikasi cukup besar kalau gula darah puasanya tinggi berarti produksi insulinnya sudah rendah tapi kalau dia dua jam PP jadi produksi basic apa produksi dasarnya kalau yang puasa itu sudah rendah tapi kalau kalau yang dua jam PP itu sekresinya respon yang terhadap gula yang rendah produksinya jadi terapinya beda kalau basic yang berkurang berarti perlu insulin kalau apanya tadi dua jam PP nya tinggi berarti sekresi insulin dari pankreas sudah berkurang tapi sekarang banyak obat-obatan untuk menghindari pemberian obat-obatan yang merangsang produksi pankreas seperti orat sepulnya orat sudah boleh tinggalkan sekarang kita banyak pakai obatnya bekerja di verifier mengaktifkan reseptor untuk menangkap gula sehingga pankreasnya tidak bekerja berat lagi itu satu kemudian tadi tidak senggung juga obat-obat yang dimakan obat anti diabetes kemudian tadi interpretasi EKG seharusnya dipakai dua interpreter dokter melia dokter Aisyah buat diagnosis dokter EKG konfirmasikan ke dokter penyakit dalamnya itu mesti diterangkan di penelitian bahwa perubahan EKG dikonfirmasi oleh dua interpreter peneliti dan dikonfirmasi dengan penyakit dalam yang ada di sana itu yang perlu disampaikan dalam kriteria penelitian jadi kita lebih valid tapi ide dasar cukup bagus jadi yang seperti Rato Juna disebutkan saya pikir ini mula-mula asintomatis type-to-diabetes asintomatis kardipaskular jadi tidak ada keluhan apakah ada gagal jantung ada angina dan sebagainya itu menimbulkan keraguan dari judul jadi itu perlu diperhatikan untuk yang ke depan tapi secara keluruan ini ide cukup bagus kreatif ini suatu studi singkat yang dicoba diteriti oleh AISA sebagai dokter umum bekerja di suatu daerah bukan senter pendidikan sehingga memang penelahan dalamnya kurang untuk basic dari penelitian itu jadi kreditkasi tentang diagnosi type-to-diabetes ini mesti disampaikan apa dasarnya apa kemudian apakah obat OAD sudah dimakan atau memang dia pasiennya memang sudah terdiagnosa diabetes jadi saya AISA hanya melanjutkan saja terdiagnosa oleh pasien oleh penyakit poli penyakit dalam misalnya bukan poliklinik umum jadi memang dari penyakit dalam tentu sudah terdiagnosis oleh internets di tempat itu saja jadi interpretasi perubahan EKG perlu dua interpreter jadi itu yang perlu sebagai kita membeli suatu penelitian hati-hati dalam interpretasi suatu hal yang tools kita untuk diagnosi itu mesti kuat terima kasih terima kasih dok terima kasih dok untuk penilaiannya terima kasih juga saya ucapkan Pak Ditor Aisyah Anwar yang telah mempresentasikan penelitiannya izin dok boleh di stop share dok baik dok terima kasih banyak dok terima kasih dok untuk memperolehkan waktu kita persilahkan untuk peserta ketiga kita dok dok Karina untuk mempresentasikan saya mohon panitia untuk men-share-shareinkan slide-nya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi semuanya terima kasih kepada Dr. Rifhan selaku moderator dan kepada Dewan Juri dan kepada Medan Kardiopaskular 12 yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sebuah kasus yang berjudul Sifir Hypokalemia with Multilates Electrocardiography Primary Ventricular Contraction on Patient with Heart Failure selanjutnya ini CV singkat saya dan selanjutnya sebagai pendahuluan Hypokalemia adalah suatu term dimana potassium level di bawah 3,5 mk per liter dimana moderate hypokalemia dengan serum level 2,5 sampai 3 mk per liter dan severe hypokalemia dengan level di bawah 2,5 prevalensi hypokalemia sendiri pada pasien dengan heart failure bervariasi antara 19 sampai 54 persen dimana tergantung dari definisi hypokalemia sendiri dan pasien karakteristik suatu studi dari ESC menyebutkan adanya hubungan antara hypokalemia dengan terjadinya hubungan antara heart failure dengan terjadinya hypokalemia diperantarai oleh beberapa mekanisme yaitu diantaranya ras amniotension activation serta aktifasi dari kotecolamin yaitu menyebabkan terjadinya retensi dari natrium dan menyebabkan terjadinya ekskresi potasium selanjutnya juga dari loop diuretik yaitu dimana itu adalah terapinya sendiri yang juga menyebabkan terjadinya reabsorpsi dari natrium dan menyebabkan ekskresi dari kalium hal ini menyebabkan resiko kematian menjadi meningkat dikarenakan hipokalemia dapat menyebabkan adanya aritmia terutama yang ditakurkan adalah ventricular aritmia selanjutnya dari beberapa studi lainnya juga menyebutkan bahwa adanya hubungan dari severe hipokalemia ataupun level potasium terhadap aritmia jadi dari kasus yang kami dapatkan adalah yaitu mrs. S 63 tahun datang ke UGD dengan keluhan hoyong kemudian adanya juga palpitasi sejak satu hari sebelum masuk rumah sakit kemudian pasien juga mengeluhkan adanya mual dan muntah sejak lima hari sebelum masuk rumah sakit pasien juga mengeluh adanya sesak nafas dan batuk pada saat DGD kemudian adanya riwayat gagal jantung serta PPOK dijumpai kemudian juga dijumpai adanya riwayat pengobatan menggunakan lip diuretik dari hasil pemeriksaan fisik tanda vital dalam batas normal kecuali respirator rate yang meningkat yaitu 28 kali per menit kemudian dari hard sound normal namun long sound dijumpai adanya suara tambahan wheezing extremitis dalam batas normal kemudian dari hasil labnya juga didapatkan dalam batas normal kecuali nilai kalium yaitu 2,3 mkL dari hasil elektrokardiografi didapatkan adanya prematur ventricle contraction atau VSDG mini pada seluruh lidnya dan dijumpai adanya left ventricle heliotropi dari hasil fototorak didapatkan adanya kardiomegali dengan aorta aterosklerotik dan dijumpai adanya evolusi pleura minimal pada paru kanan dari hasil ECO didapatkan LV systolic function berkurang dan ejection fraction 13% dengan konklusi adanya gambaran akut CHF etcausia CAD dan HHD final diagnosis nya yaitu prematur ventricle contraction due to hypokalemia dengan underlying disease CHF dan COPD dari hasil level monitoring potassium nya didapatkan hasil ketika masuk tanggal 30 yaitu 2,3 mk per liter setelah diterapi dan di follow up keesokannya yaitu tanggal 1 didapatkan 3 namun belum mencapai target dan pada tanggal kedua sudah didapatkan 3,8 mk per liter atau nilai normal lanjutnya treatment yang diberikan pada saat itu yaitu pemberian KCL 2 flakon dalam NACL 0,9% 30 gtt per minit mikro serta diberikan juga potassium supplement KSR 2x600 mg kemudian pasien juga diberikan proton pump inhibitor serta anti-formiting agent setelah rilai potassium mencapai 3,8 EKG didapatkan adanya konversi dari PPS-nya menjadi sinus ritem nah pasien juga bisa pulang dengan obat-obatan yaitu potassium supplement kemudian diberikan juga beta blocker aspirin fast altan statin agent serta aspirin 08 maaf kurang lengkap dan di follow up untuk kontrol ke poli sebagai bahan diskusi potassium adalah suatu mineral yang penting bagi seluar dan electrical function di mana hipokalemia juga sering terjadi pada pasien dengan chronic heart failure akibat konsekuensi dari remodeling atau neurohormonal dan pengobatannya itu sendiri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada kasus ini didapatkan hipokalemia karena memang chronic heart failure disertai dengan rewired terapi lube diuretik ditambah lagi pasien juga mengalami mualdin muntah 5 hari sebelum masuk rumah sakit yang menyebabkan terjadinya penurunan potassium yang lebih rendah selanjutnya simptom hipokalemia biasanya dijumpai weakness mialgia konstipasi dan rapdomyum lisis pada pasien ini didapatkan weakness kemudian palpitasi akibat dari arifnianya itu sendiri selanjutnya untuk terapi dari potasium bisa menggunakan KCL jika di bawah 2,5 meg namun jika di atas tersebut masih dimungkinkan untuk menggunakan oral pada pasien heart failure juga disarankan untuk diberikan suplementasi dari potasium dan menggunakan mineral kortikoid reseptor antagonis dimana pada beberapa clinical trials menyebutkan bahwa terdapat manfaat dari pemberian tersebut kesimpulannya adalah bahwa dari case report ini menunjukkan bahwa adanya korelasi antara pvc dengan terjadinya dengan siper hipokalemia pada pasien dengan heart failure sehingga untuk kita sebagai dokter-dokter lebih notice dan aware terhadap kejadian hipokalemia karena dapat menyebabkan ventricular aritmia yang lebih parah terima kasih terima kasih terima kasih dokter Karina atas presentasi kasusnya yang cukup menarik yang menandakan bahwasannya gangguan elektrolit pada kasus-kasus penggunaan diuretik jangka panjang kasus yang lumayan sering untuk mempersingkat waktu saya persilakan dokter Zunaidi untuk memberikan tanggapan dan penilaiannya waktu yang tempat saya persilakan dokter terima kasih dokter dokter Karina saya ingatkan terima kasih untuk presentasi kasusnya yang menarik yang mengangkat suatu elektrolit timbalan sebagai dasar untuk kronosa ataupun problem-problem yang ditemukan pada pasien terkait perlu kita catat di sini satu pasien-pasien yang tergantung untuk kronosa terhadap satu elektrolit tidak hanya hipokalemi bahkan kita tidak terlepas kepada mungkin hipokalemi yang kita cegah mampu membuat pasien-pasien gagal jantung menjadi hiperkalemi yang akibatnya juga penasasannya kemudian yang kedua di sini adalah etiologi jadi yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Karina mungkin tidak pasien tanpa gagal jantung dengan hipokalemi tanpa ada gagal jantung memberikan gambaran TKG seperti kasus yang Dr. Karina hadapi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih menurut saya bisa saja terjadi gambaran seperti itu tapi mungkin etiologinya tergantung dari nilai hipokalemi itu sendiri juga misalnya kalau dia memang severe itu bisa terjadi jadi benar bahwasannya semua tergantung daripada nilai kalemi pasien-pasien dengan hipokalemi tanpa gagal jantung sekalipun bisa menimbulkan irama-irama itu jadi pemikiran saya pemikirannya bahwasannya elektrode imbalance tanpa gagal jantung elektrode imbalance dengan gagal jantung itu pengobatannya sama karena kita mengakuan satu institusi kali ini jadi kasus ini cukup menarik saya pendapat saya kita lanjutkan oleh juri yang lain terima kasih terima kasih dokter terima kasih dokter atas penilaiannya untuk selanjutnya juri selanjutnya saya persilahkan dokter dokter Zulfikri Moktar untuk memberikan penilaian saya persilahkan waktu dan tempatnya dokter ya selamat dokter karina ya rumah sakit haji medan ya iya dokter dulu sebelum pembatasan ISP saya salah satu dokter di rumah sakit haji medan untuk membangun kardiologi ya dikenal pembatasan ISP kita suruh memilih jadi gak dapat lagi memasuki daerah rumah sakit haji medan sekarang teman saya disitu ya dokter Diki sama dokter Nizam Zikri Akbar jadi karina seharusnya bayinya konsultasi dulu jumpai mereka mereka bayi-bayi ya jadi karina dengan Muhammad Fadis Al-Akbar gak ada yang kardiologis sebagai judul yang tepat itu bukan multi-lits tapi multi-vokal ya fokusnya beda-beda jadi bentuknya es resistolnya itu beda-beda pada satu lidah yang sama bentuknya berbeda namanya multi-vokal jadi sumber titik fokusnya berbeda-beda jadi bentuk interkulasi itu berbeda-beda coba lihat di KG-nya di KG-nya coba Karina Panitia bisa membantu Panitia ayah ini kan pada lid dua panjang ini es resistol es resistol oh sama nih ini vokal pada lid dua panjang kita lihat bentuk es resistolnya sama ya jadi fokusnya sama ini bukan multi-vokal baik ya jadi ini ini vokal satu kemudian ya jadi kalau kita jumpai aritmia gini banyak ya bigi mini satu normal satu es resistol maka pemikiran kita coba cari dulu nih elektrolit karena kita lihat pun readnya lambat ini ini gak bisa kita beri obat antiretmia ya malah tidak di bagi kardi bisa blok kita cari etologinya ini udah benar prosedurnya cari biasanya memang gangguan elektrolit ya jadi lakukan koreksi dari kaliumnya dan ternyata aset pengobatan cukup bagus ya telah perbaikan dari kaliumnya maka es resistolnya akan hilang jadi memang etiologi epokal ini tadi kenapa senderwa muntah-muntah kemudian ada pemakaian liuritik mungkin tanpa suplemen potasium atau juga tidak sparing fatner ya seperti spironolactone dan sebagainya supaya yang hemat kalium satu boros kalium jadi itu bergantung yang mana kita pakai tapi memang dipicu lagi kalau ada muntah-muntah tentu tidak bisa terkejar dengan obatan yang ada walaupun kita beri suplemen potasium tapi tidak terkejar pasti dia epokalimi jadi dengan pasien BG mini dengan ritm yang cukup lambat maka kita perlu cari etiologi yang lain jangan langsung diberikan obat anti-aritmia nanti malah timur beradikardi dan sebagainya kadang-kadang ada ritmia ini untuk menyelamatkan pasien jadi pasien itu beradikardi ritmi tidak cukup maka tubuh membantunya menaikkan heart rate jadi dipunjukkan yang estrasistol misalnya pada pasien total AP blok beradikardi maka muncul estrasistol jangan dibunuh estrasistolnya meninggal pasiennya jadi seharusnya dipasang pacemaker dan sebagainya kalau dia degeneratif tapi kalau ini penyebabnya adalah beradikardi dengan BG mini hipokalimi jadi tidak ada alasan untuk memberikan anti-aritmia dikoreksi saja bagus dia akan kembali yang paling berani kita ngasih obat anti-aritmia kalau dia tachycardi dengan BG mini tapi dia tachycardi itu bisa kita berikan anti-aritmia jadi dia lihat aritmia karena semua baritmia tentu beradikardi jadi hati-hati beradikardi mungkin aritmia adalah kompensasi tubuh untuk menaikkan heart rate karena aritmia tidak cukup itulah usaha tubuh supaya pasien jangan meninggal jadi kita lihat hati-hati pada pasien aritmia demikian ini cukup bagus jadi seharusnya baiknya itu ada dokter jantung di situ tentu ini kan dirawat dengan pasien dokter jantung di Mas K. Aji jadi pas tutupan yang jaga di situ buat kasusnya cukup bagus inisiatif dan ini sebagai dokter umum sudah cukup bagus di laporan kasusnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dokter dokter atas penilaian dan tanggapannya untuk juri terakhir saya persilahkan dokter Abdul Halim Reinaldo untuk memberikan penilaian tempat dan waktu saya persilahkan dokter terima kasih dokter saya pikir dokter Karina sebagai presentator sudah dapat berhasilkan dari dokter Kunaidi dari dokter Kunaidi dan memang kes ini sangat aplikatif dan relevan pada klinik kita sehari-hari saran saya dokter Karina kalau mendapatkan pasien-pasien dengan gagal jantung ini benar-benar harus diedukasi bagaimana intake dan outputnya kita benar-benar bisa menjaga kejaran dokter Karina serius juga harus diperhatikan konsumsi obat-obatannya seperti apa memang akan menjadi tetap akan menjadi perdebatan apakah pasien kalau sudah dapat diuretik akan juga mendapatkan suplemen kalian ada yang bilang tidak perlu tidak ada evidence tapi beberapa kali pengalaman kita di lapangan ini benar-benar membantu untuk menjaga terjadinya sepir di kepala ini seperti pada kakasnya saya rasa saya tidak ada pertanyaan lagi dokter Rizman terima kasih terima kasih atas penilaian dan tanggapannya saya ucapkan terima kasih juga terpada dokter Karina yang telah mempartisipasi pada program kita kali ini untuk memperhatikan waktu untuk peserta selanjutnya saya persilahkan dokter Raditya Rizki izin dokter untuk kita share screen slide-nya dokter oke slide sudah terlihat waktu dan tempat saya persilahkan dokter dokter Raditya Rizki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada medan kardiofaskular update pada seluruh Dewan Juri kepada Panitia atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menampilkan laporan kasus pada pagi hari ini kasus yang saya bawakan adalah krisis hipertensi pada wanita usia muda dengan stenosis aorta abdominal kasus ini saya presentasikan tersekuat GP di rumah sakit kami dan juga kardiologis di rumah sakit RSUD Jawa Timur berikut kurikulum VT saya saya adalah seorang dokter umum di RSUD Kabupaten Sidoarjo pada kasus ini yaitu hipertensi masih merupakan salah satu masalah kesehatan global baik di Indonesia maupun di dunia sebanyak 5-10% penyebab dari hipertensi ini merupakan hipertensi sekunder dimana dari 5-10% itu populasi 19-39 tahun meski insidennya diduga semakin tinggi namun demikian penyebab dari hipertensi sekunder ini memerlukan suatu treatment yang strategis dan juga definitif pada pasien walaupun jumlahnya yang sedikit komplikasi dari hipertensi sekunder ini cukup banyak yaitu menimbulkan adanya aneurisma dapat menimbulkan gagal jantung kelainan metabolik kelainan ginja kronis dan juga retinopati kasus kami yaitu perempuan atau wanita usia 38 tahun yang mengeluhkan ada keluhan yang sesak dan juga nyari dada satu minggu pas dada tersebut hilang timbul dengan terkontrol pada penerisan fisik kami temukan tensi atau tekanan darah di tangan yaitu sebesar 230 per 120 mm air raksa dengan respiratory rate 24 kali per menit evaluasi klinis lebih lanjut kami temukan tekanan darah di kaki yaitu 120 per 70 mm air raksa pemirsaan fisik yang lain dalam batas normal kemudian pada penerisan penunjang elektrokardiografi dan histroponin level dalam batas normal dari hasil ekokardiografi kami dapati ejection fraction 41% trofi dan kami temukan adanya pelak pada aorta abdominal pasien ini dilakukan coronary angiografi dan kami dapati 90% stenosis pada aorta abdominal setinggi lumbal 3 kemudian artari koronal dan artari renalis dalam batas normal pasien kami terapi dengan obat kalsium channel blockers ARBs diuretics statins dan anti platelet kemudian pasien kami rencanakan rujuk untuk mendapatkan treatment lebih lanjut namun pada pasien ini pasien menolak untuk dirujuk dikarenakan kondisi pandemi pada kasus ini yaitu hipertensi pada usia muda evaluasi untuk komplikasi organ damage ada underlying spesifik disease yaitu stenosis aorta abdominal yang merupakan suatu penyakit yang jarang dengan diagnosis banding yaitu koartasioaorta takayosuartritis maaf maksud saya penyakit dasarnya yaitu koartasioaorta atherosclerosis dan takayosuartritis maupun penyakit intraaorta yang lainnya penyakit ini diagnosis dapat ditegakkan melalui beberapa penerisa penunjang yaitu double ultrasound teknik imaging lain seperti CT scan dan juga MRI penanganan pada kasus ini sangat personalized dan juga membutuhkan terapi definitif yang tidak didapati di semua rumah sakit pada rumah sakit kami dapatkan keterbatasan sumber daya sehingga kami harus merujuk pasien ini penyakit stenosis aorta abdominal ini dapat menimbulkan suatu ancaman yang besar karena menimbulkan komplikasi seperti amputasi pada kaki dan juga bahkan kematian kesimpulan yang kami dapat yaitu pada populasi usia muda dengan hipertensi kita menemukan suatu adanya stenosis aorta abdominal yang merupakan kondisi yang cukup jarang dan pada perisaan atau pada evaluasi pada pasien kita harus menurutkan suatu hal yang penting untuk mengetahui penyebab dari hipertensi tersebut sehingga kita dapat mengetahui dan melakukan tata laksana kepada pasien secara definitif dan spesifik berikut referensi yang kami gunakan sekian presentasi dari saya terima kasih atas waktunya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dr. Rizky telah mempersentasikan sebuah presentasi kasus yang sangat menarik menurut saya untuk mempersihkan waktu saya persilahkan pada Dr. Fitri Mokhtar untuk memberikan penilaian waktu dan tempat saya persilahkan Dr. Mungkin Dr. Raditya bisa dikembalikan ke judul Dr. Dipanggilannya Pak Rizky atau Raditya saya Raditya saya minta di apa yang dulu yang di terapi terapi pembelian obatannya ya iya dok jadi pasien ini mendapat kalsium channel blocker cancer blocker diuritik statin ini artritnya kalau dari EKG sekitar 90 ya sekitar 80 dokter 80 90 jadi kalau kita lihat itu tensi tinggi ya 230 120 jadi apa-apa yang bagus ini mesti dikombinasi dengan beta blocker ya ya dokter ya beta blocker karena kita tahu bahwa beta blocker mengurangi pompa jantung sehingga kombinasi dengan kalsium channel blocker juga bagus ya kemudian juga cara pemberiannya ini pemberiannya gimana apa sekaligus kalsium channel blocker dikombinasi dengan melotensin dan setor blocker gimana Pak pemberiannya pasien ini dokter tadi dia diberikan secara bergantian dok dalam satu hari enggak maksudnya pada pagi hari sekaligus atau pecah dosis pisah pemberian pecah dokter jadi yang mana pagi siang malam yang pagi angiotensin setor blockernya dok teoretik jadi kalau pagi kalsium channel blocker dengan diuritik iya malam atau siang apa angiotensin setor blocker iya iya dok malam statin ini angiotensin reseptor blocker pagi diuritik pagi angiotensin reseptor blocker ARB paginya ARB yang pagi dok kalsium channel blocker kapan kalsium channel blocker malam dengan statin dok alam alam oke diuritik pagi dok pagi ya jadi ini perempuan wanita ya 38 tahun tentu ini memang sekunder pertensi ya karena masalah tadi nih ada ortik stenosis ya jadi termasuk pertensi sekunder perbedaannya antara tekan darah extremitas superior dengan inferior cukup tinggi ya itu namanya setelah bisa kita pakai ABI ratio ya jadi ini pengobatannya memang definitif tentu ini dilakukan penggantian aorta ya kalau ditindakan well-run mungkin gak cukup cukup keras jadi beberapa pengaman kasus saya seperti ini dikirim ke rumah sakit tertentu ya itu bisa dilakukan operasi pemotongan aorta dikasih dengan gerab yang baru ya tapi yang kesulitannya kalau di levelnya ini tapi ini kan levelnya di atas arterinalis ya gak gitu berat ya tapi kalau terlibat arterinalis tentang dengan ginjal itu cukup rumit ya tapi kalau enggak itu lebih mudah bagi serjen melakukannya dan operasi ini cukup besar ya cukup hebat dengan resiko ada gangguan ke extremitas inferior pada saat operasi tapi ini bisa dilakukan pada sentri-sentri besar dan asinnya cukup bagus ya dan setelah diganti ini aortanya tensinya langsung turun ya dengan sendirinya sehingga obat-obat antipertensinya tidak gitu perlu lagi kadang-kadang masih dengan dosis yang kecil jadi yang perlu jaga ini adalah kekurang obatnya adalah pemberian metablokar ya itu perlu ya sebab pasiennya aktivitas nanti lagi emosi bisa menonjak tekanannya karena pengaruh sarap autonomic nervous system simpatis jadi perlu diberikan betablokar untuk penamping obat-obatan yang sudah diberikan tetapi yang perlu kita lihat dari obat-obatan yang diberikan yang paling kuat potensial itu adalah kalasiputana bloker yang nomor dua setelah itu adalah asinibiter nomor tiga adalah air B jadi ini bergantung pada aktivitas fisik kalau pasiennya seperti orang normal aktivitas fisik banyak pagi hari siang hari maka yang paling kuat diberikan sedangkan pada malam hari itu pasien aktivitas sudah istirahat tekanan darah biasanya tidak begitu tinggi lagi kecuali pasiennya sapam siang pagi dia tidur malam dia jaga kortensi kita sesuaikan lihat potensi antipotensi mana yang paling kuat itu yang perlu diberikan itu yang perlu dijaga jadi sering apapun golongan kalasiputana bloker itu setelah dimakan tensinya bagus tapi pasiennya papiltasi debat-debat itu refleks takikardi dari semua golongan kalasiputana bloker jadi dia akhirnya datang ke praktik bambu 2 tensi sudah bagus debat-debar kekurangan satu saja tidak ditambah beta blocker hanya nambah beta blocker saja jadi itu sering terlupakan jadi pemberian kalasiputana bloker golongan ini amlodipin dipidipin takikardi kecuali golongan perapamil dan miltiazem itu malah tidak dimulakan takikardi tapi kalau yang lain timbul refleks takikardi itu yang perlu dipikirkan jadi pasien tensi teratur bagus sering menimbul debar-debar itu efek samping dari golongan ini nipodipin amlodipin dan sebagainya saya rasa saya rasa demikiannya cukup bagus jadi diagnostik cukup bagus memang kalau lebih akurat dibantu dengan tadi ini di di abdomen untuk melihat apakah ada masalah lain di abdomen selain artistenosis oke dokter terima kasih dokter baik dokter terima kasih dokter atas penilaiannya selanjutnya saya persilahkan pada dokter Abdul Halim Reinaldo untuk memberikan tanggapannya waktu tempat saya persilahkan dokter terima kasih dokter riban selamat dokter Aditya jadi memang ini adalah isu terbesar di sini adalah bagaimana memakai obat-obat anti-sipertensi dengan saya rasa dokter sudah banyak menyampaikan saya ingin tambahan baik dokter terima kasih dokter atas penilaiannya untuk mempersikan waktu saya persilahkan dokter Zunaidi untuk memberikan penilaian waktu dan tempat saya persilahkan dokter terima kasih kepada dokter untuk persetakannya cukup lengkap dan baik untuk penambahan pengobatan juga sudah saya rasa cukup terima kasih dokter terima kasih dokter Zunaidi terima kasih dokter Lidia yang telah mempersentasikan presentasi kasus yang cukup menarik pada program Medan Ketorologi Update ini mohon izin saya stop share dokter izin dokter terima kasih dokter untuk perserta terakhir pada sesi kedua kali ini saya persilahkan dokter Caturizki mempersentasikan lagi presentasi kasusnya sebagai info dokter Caturizki ini pada sesi pertama juga telah mempersentasikan sebuah presentasi kasus yang cukup menarik jadi ini presentasi kedua ya dokter di program kita dokter ya dokter presentasi kedua maaf tampak oke slide-nya sudah cukup sudah terlihat untuk waktu dan tempat saya persilahkan pada dokter Catur untuk mempersentasikan presentasi kasusnya baik yang terhormat dokter dokter Zulfikri Muhtar spesialis jantung pembuluh darah konsultan yang terhormat dokter Abdul Halim Reynaldo spesialis jantung pembuluh darah konsultan yang terhormat dokter Zunaidi Syahputra spesialis jantung pembuluh darah dan rekan sejawabat sekalian yang saya banggakan Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi selamat sejahtera untuk kita semua perkenalkan saya Catur Rizky Kuniawan dari Fakultas Gerokan Universitas Sangatua bersama kolega saya dokter Radit dan dokter Nadia sekarang bekerja di instalasi gawat darurat TRS UD Kabupaten Sidoarjo topik pembicaraan COVID-19 ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama ya tapi masih hangat saja bahkan dengan varian baru topiknya makin memanas nah COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi SARS-CoV-2 yang diduga berawa dari dan benar-benar mengaruhi suara yang gak jelas dokter Catur dok untuk suaranya mungkin masih terputus-putus dok terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sepertinya masalah sinyal terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dokter catur sedang terputus dokter Ivan kalau masih catur kabar masalah kita pindah ke peserta yang lain dulu izin dokter catur sudah peserta terakhir dokter untuk kesempatan kali ini kita lagi main pingpong dia Muhammad Faris Akbar gak ada izin dok Muhammad Faris Akbar berhalangan dokter tadi pagi sudah konfirmasi kesana dok minta tolong dipindahkan ke sesi ketiga dokter hari kamis nanti dok ya 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 dok selamat menikmati kita tunggu sebentar dok ini ada kita Nadia Anissa ini PPDS sepertinya bukan dokter emang PPDS kita ada juga namanya Nadia dokter doktor mohon izin saya lanjutkan baik dokter saya persilahkan dok dari awal lagi langsung pada langsung pada ilustrasi kasusnya ini pas pada tanggal 28 Agustus ya pada tanggal 28 Agustus 2020 pasien Tuan N 62 tahun dengan riwayat penyakit jantung koroner dengan riwayat jantung koroner datang ke IGD RSUD Kabupaten Situarjo dokter dengan keluhan batuk demam sesak nafas yang bersifat akut disertai rasa berdebar nah pasien ini datang membawa hasil swab RT-PCR yang positif kemudian kita memindahkan pasien ini ke ruang isolasi untuk perawatan lebih lanjut berikut adalah hasil pemeriksaan fisiknya tensinya rendah 90 per 50 kemudian saturasinya 92% dengan temperaturnya 39 derajat RR-nya 28 kali dengan heart rate 180 kali per menit kemudian ini pada pemeriksaan elektrokardiografi dari asesmen kami dan dari kardiologis menyimpulkan bahwasannya hasil ECG-nya adalah SVT setelah dieksklusi menggunakan kriteria bergada algoritmu dokter kemudian berikut adalah hasil lab dari pasien yang menunjukkan adanya peningkatan serum keratinin dan bunnya menyatakan adanya azotemia dan ada peningkatan didimer kemudian mari kita lihat pada X-ray dada pasien ini menunjukkan adanya bilateral pneumonia yang khas pada COVID-19 dan pada rumah sakit kami sayangnya CT scan thorax tidak rutin dilakukan dokter kemudian sebelum mendapatkan hasil X-ray dan pemeriksaan lab sebenarnya kita sudah melakukan konsultasi ke kardiologis kami terkait SVT-nya dengan ketidakstabilan nah kardioversi disarankan untuk segera dilakukan oleh kardiologis kami kemudian kami memulai kardioversi dari 50 joule dengan defibrillator bifasik di IGD kita Alhamdulillah ritmenya kembali setelah kardioversi pertama ini adalah ECG post kardioversi dengan sinus taikardia 127 kali dokter selanjutnya sebenarnya disarankan untuk diberikan dopamine tapi tidak kami lakukan kita coba dengan flu challenge dulu dan tekanan darah pasien berlangsung membaik kemudian dilanjutkan amiodaron diberikan 300 mg dalam 6 jam dilanjutkan 600 mg dalam 24 jam kemudian setelah 2 hari kemudian pasien mendapatkan amiodaron per oral tapering off sampai dengan KRS nah kemudian pasien juga tidak lupa dirawat dengan teman sejawat paru untuk COVID-19 pneumonia-nya dan untuk peningkatan dedimer pasien mendapatkan enoxaparin 1x0,6 seputan kemudian dirawat di ICU selama 2 hari kemudian 10 hari sisanya dirawat di ruang isolasi COVID-19 biasa dan KRS dengan sehat walafiat pasien sebenarnya direncanakan untuk ekokardiografi dan monitoring ritme jantung satu minggu kemudian tetapi pasien tidak pernah kontrol lagi nah seperti saya sampaikan di awal bahwasannya memang tidak banyak riset spesifik yang membahas aritnya pada COVID-19 termasuk pada supraventrikular taikardia di awal kedatangan COVID-19 diakini memang COVID-19 ini hanya melibatkan saluran nafas sama paru saja tetapi saya ingin berkembangnya riset tentang COVID-19 terungkap memang infeksi COVID-19 ini ternyata melibatkan banyak sekali organ dan juga dengan mekanisme yang lebih kompleks nah aritmia pada SVT bisa saja terjadi pada infeksi COVID-19 seperti kita ketahui sebelumnya bahwasannya memang banyak mekanisme yang menyebabkan aritmia seperti gangguan pembentukan impus yang kemudian menyebabkan gangguan otomatisasi kemudian menyebabkan otomatisasi yang abnormal atau triggered activity nah dalam hal ini penyakit kardiofaskular menahun ditambah peningkatan metabolisme kerusakan otot jantung dan peningkatan respon tubuh terhadap inflamasi dapat meningkatkan juga resiko terhadap terjadinya aritmia berikut adalah mekanisme yang saya sadur dari ESC guideline dokter tentang COVID-19 dan penyakit kardiofaskular dimana banyak sekali mekanisme yang mungkin menyebabkan terjadinya aritmia biasanya diawali dengan menempelnya virus terhadap reseptor S2 transmembran di beberapa organ seperti paru jantung vaskular dan beberapa organ lain sehingga memicu berbagai mekanisme sebagai berikut seperti pada paru menyebabkan terjadinya hipoksia dan dapat mencetuskan terjadinya aritmia kemudian jika pada infeksi menyerang secara langsung pada otot jantung bisa menyebabkan myokarditis dan nantinya juga memicu terjadinya aritmia kemudian apabila terkena pada vaskular bisa menyebabkan vaskulitis dan apabila terkena pada arteri koroner dapat menyebabkan kardiak injuri dan akhirnya juga dapat mencetuskan aritmia begitu juga terjadinya systemic inflammation kemudian hiperpirexia dapat mencetuskan aritmia dan termasuk juga manifestasi di ginjal ataupun gastrointestinal involvement juga dapat menyebabkan gangguan elektrolit dan dehidrasi yang mungkin bisa menyebabkan atau mencetuskan aritmia nah menurut ISC dan beberapa jurnal yang saya kutip tata laksana taki aritmia pada COVID-19 tidak memiliki perbedaan makna dari tata laksana aritmia disebabkan proses infeksi ataupun gangguan metabolik kita juga tetap wajib menghindari obat-obatan yang bisa memicu aritmia seperti azitromisin hidroksikloroquine dan kita juga tetap wajib memperhatikan interaksi obat dan tetap monitor ECG pasien post-aritmia poin penata laksana yang telah diberikan pada pasien kami adalah yang pertama stabilisasi tanda vital kardioversi tersinkronasi untuk pasien yang tidak stabil pemberian obat-obatan anti-aritmia monitoring ritma jantung tata laksana pneumonia COVID-19 dan penyakit lain yang mungkin dapat memicu supraventricular taikarti dan menghindari obat-obatan pro-aritmia dan reaksi silang antara obat yang mungkin memicu aritmia nah ini algoritma ACLS nah ini yang kita lakukan pada pasien jadi pertama adalah kita asesmen kita stabilkan airway breathing dan circulation kita lakukan ECG monitoring kemudian kita pastikan pasiennya stabil atau tidak karena pasiennya sesak dan hipotensi maka kardioversi disarankan oleh kardiologis kami dengan memulai dosis 50 Joule dan alhamdulillah pasien kembali sinus ritem kemudian dilanjutkan dengan amiodarone pump tapering off selama hampir dua minggu ya dokter baik saya menyadari bahwa kasus yang saya laporkan ini tidaklah sempurna memang bahwa seharusnya kita melakukan beberapa peperiksaan dan konsultasi lanjutan pada pasien ini termasuk pemeriksaan ekokardiografi dan studi elektrofisiologi untuk memastikan penyebab PT pada pasien ini nah hal ini tidak dilakukan disebabkan karena keterbatasan sarana dan perasaan prasarana kami pada saat itu terutama yang dikhususkan untuk merawat pasien COVID-19 tetapi kami berharap kita masih dapat mengambil manfaat dari kasus yang kami laporkan ini berupa SVT itu atau kardiakarit itu bisa terjadi pada pasien COVID-19 kemudian penyebab SVT pada COVID-19 tidak hanya akibat dari infeksi virus langsung kepada otot jantung atau bagian jantung lain tetapi bisa juga melalui mekanisme lain seperti interaksi obat efek obat dan juga proses inflamasi sistemik kemudian tata laksana SVT tidak berbeda dari guideline ACLS dan kita juga masih membutuhkan data lebih banyak sehingga kita dapat memahami lebih baik patofisiologi dan menerapkan strategi manajemen yang lebih akurat pada pasien COVID-19 dengan teranggir lagi ada malih lagi ada pertemuan ini terima kasih dokter catur atas presentasi kasus yang menarik di era pandemi COVID-19 ini untuk mempersingkat waktu saya persilahkan dokter Abdul Halim Rinaldo untuk memberikan penilaian tanggapannya untuk kasus yang menarik ini dokter saya persilahkan waktu di tempat terima kasih dokter catur atas penyakit saya pikir ini memberikan suatu pahasan baru akan sejadian aritnya pada COVID-19 kira-kira ketika terjadi ini dia lagi dalam keadaan kasus gejala berat lagi dalam keadaan sitokin storm atau bagaimana dokter pada saat pasien datang kemungkinan memang badai sitokin mungkin belum terjadi dokter atau mau terjadi sehingga memang terjadi injuri di jantungnya dan menyebabkan aritnya itu kemungkinan mekanisme dari saya rute mungkin memang yang terjadi sering biasa komplikasi komplikasi ini muncul pada COVID-19 berat pada si kofing storm jadi dia memang bisa kita terima buat sebuah mekanisme misalnya hal resiko menentel pada jalan nyokat jadi kemungkinan hal-hal seperti itu yang bisa terjadi apalagi pasien ada data-datanya ada hipoksia saya pikir ini adalah pada gejala berat ada komplikasi aritnya dan fiturnya dalam perawatan bisa diperlukan dengan baik saya pikir kita dapat kewajaran kita harus lebih hati-hati pada berbagai keadaan COVID-19 yang gejala berat terima kasih terima kasih dokter Abdul Halim atas penilaiannya untuk selanjutnya saya persilahkan dokter-dokter Zulfikri Buktar untuk memberikan penilaiannya dokter terima kasih dokter terima kasih dokter Ipan jadi kita tunggu slide EKG-nya waktu diduga SPT mohon maaf dokter kurang jelas SG-nya EKG waktu ini ini dia ya jadi kita lihat EKG ini dengan PRS yang lebar ya dengan PRS yang terpal yang sama jadi ini DD-nya bisa dua SPT dengan Abram Conduction jadi SPT dengan PRS lebar atau memang PT Ventricular Tachycardi kalau yang SPT murni dah QRS-nya sempit jadi ada dua SPT dengan Abram Conduction QRS-nya lebar kemudian betul-betul PT Ventricular Tachycardi dengan RIT-nya cepat jadi pengawatan yang paling bagus ya kalau cukup fasilitas dilakukan di SISOK cuman melakukan di SISOK itu pasien ini dikasih premedikasi enggak oh iya maaf dokter belum saya sebutkan bahasnya tadi juga di sebelum kardioversi diberikan diakzepam dulu dokter untuk sedasi jadi yang yang paling penting bukan yang bagus adalah analgesik yang punya efek tidur sedikit seperti pentanil kalau di depan tidak ada nyerinya nanti dia rasa terbakar panas setelah habis dilakukan di SISOK kemudian kalau dia enggak tertidur dilihat orang siapa yang melakukan jumpa itu takut jangan-jangan di listrik lagi sama dokter jatuh terima kasih dokter berapa pasien trauma ya penting lakukan di SISOK perawat kadang-kadang kita melakukan ini konsultasi keanestesi atau penata anestesi tidurkan sikit tidur jangan dalam kali tidur baru lakukan SISOK jadi hati-hati kena berbekas di dadanya ini pasien ini wanita atau pria pasien wanita atau pria dokter apa catur halo sepertinya dokter catur ada masalah sinyal dokter apa tadi dari depan ada wanita tidak salah tidak salah oke muncul catur jauh kali dari Sido Arjo disini dok untuk kasusnya laki-laki dokter laki-laki jadi dengan SPT dengan QRS yang lebar wide restoration jadi ini SPT dengan brand conduction atau PT PT jadi yang jelas karena potensi kita tidak bisa berikan antiaritmia tindakan untuk lakukan di sisok cukup benar cuma melakukan disesok hati-hati premedikasi kita tidak pengalaman nanti terampau dalamnya tidak bangun lagi pasiennya jadi kita dulu minta bantu oleh anestesi kita mendesi saja nanti dia sebelum kita mendesi selanjutnya dia bangun lagi ditungguinya atau pakai dulu ada PPDS anestesi boleh ditungguinya sampai bangun bagi-bagi kerjaan yang diborong semua jadi itu yang perlu diperhatikan pada pasien ini yang jelas memang obat antiridmia tidak bisa diberikan itu EKG dia waktu apa-apa setelah lakukan disesok sinus atau junctional mungkin dokter catur belum bergambung dokter tadi kalau tidak salah saya lihat EKG kembali ke sinus ritma bagus jadi akhirnya dia dapat medaron oral di maintenance tadi kalau tidak salah saya lihat di maintenance dengan medaron dilanjutkan dengan oral dokter ini dokter catur sudah kembali lagi dengan kita dokter catur masih mood itu jadi ini gambaran EKG nya SPT dengan QRS lebar jadi itu SPT dengan brand conduction atau PT kalau mau pastinya itu jadi memastikan SPT dengan brand conduction atau PT pekerjaan orang elektro fisiologis tadi sekarang sudah ada kita diada malik kalau tidak lanjut ya jadi penting sekarang pasien ini ada perbaikan setelah lakukan di SISOP pasien masuk masalah masalah COVID tapi cukup melakukan ini melakukan ini dokter jantung atau mesesi atau dokter umum melakukan di SISOP dokter catur yang kardio yang kardiover yang kardiover saya saya sendiri dokter memang kalau yang spesialis tidak berani karena ada COVID memang yang muda-muda ini pakai apa PD level 3 pakai APD level 2 dokter level 2 masker double double masker seharusnya level 3 masuk ke ruang COVID masker jangan tanggung-tanggung ini tapi masih muda kalau sudah spesialis semurni sudah ke atas tidak berani lari saya suruh PDS dokter itu jago silat juga terumum seruangan nah itu hati-hati memang pasannya sudah definitif COVID jadi ini berhasil SPT dengan perangkondaksan itu jadi pintu latak kardi berhasil kemudian di maintenance dengan obat-obat anti-aritmia amiodarone cukup bagus serasih sudah saya kasih dokter terima kasih dokter dokter atas penilaiannya untuk penilaian terakhir saya persilahkan dokter Zumedi Saputra SPJP untuk memberikan penilaiannya waktu dan tempat saya persilahkan dokter terima kasih pada dokter terima kasih dokter terima kasih presentasi kasus ini membuka bawasan kita bawasannya manifestasi COVID tidak hanya demam atau pesak pas artinya bisa datang ke kita dengan gejala tantung debar-debar gejala penurunan kesadaran bahkan gejala yang cukup tinggal sekalipun yaitu sakit perut bahkan dan ada juga yang stroke jadi ini membuka wawasan bahwasannya COVID bisa mengakibatkan manifestasi di sini saya hanya ingin menggambarkan bahwasannya kardia manifestasi ataupun dalam hal ini masalah aritmia pada pasien-pasien COVID itu disebabkan oleh tiga bagian besar yang pertama yaitu myokarditis sendiri dari jantungnya kemudian elektron imbalance yang kita jumpai karena penyakitnya yang ketiga yaitu masalah pengobatan atau treatment yang kita berikan pada pasien ini kita memberikan satu amiodarone yang artinya pasien-pasien artinya pengobatan amiodarone ini sebagai anti-aritmia juga pro-aritmia mengapa saya tekankan di sini banyaknya kasus-kasus daripada COVID-19 gangguan artinya seperti pt-prolumation atau perpanjang pt-interval disebabkan oleh beberapa obat-obatan yang kita berikan misalnya antivirusnya sendiri kemudian agitromisinya sendiri dan anti-aritmia yang dalam hal ini sudah tercatur kasih amiodarone perlu pengawasan untuk tindak lanjut cuman pasiennya tidak kembali datang artinya kita perlu pemeriksaan elektronik lanjutan kemudian beberapa komponen-komponen lain ataupun EKG selanjutnya kita tidak dapatkan bukti pada kasus ini jadi kasus ini cukup menarik cuman harus hati-hati terima kasih terima kasih Dr. Zunaidi atas penilaiannya kepada Dr. Catur yang telah mempresentasikan presentasi kasus yang cukup menarik karena tadi penilaian juri terakhir berakhir pula sesi kedua untuk program moderator poster metanik teknologi update kita di pagi hari yang cerah ini untuk sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para juri Dr. Dr. Zunaidi Dr. Abdul Halim Reinaldo Dr. Zunaidi atas kesempatannya dalam memberikan penilaian pada pagi hari ini dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dokter-dokter mau dari Jawa mau dari Kalimantan yang telah mempresentasikan penelitian maupun case report yang cukup baik saya cakap terima kasih dan sampai jumpa nanti di program simposium metanik teknologi update mulai dari hari Senin untuk sebelum kita ya dok tanggal 5 5 Juli 5 Juli sudah mulai jalan dok sebelum kita tutup coba dibuka seluruh kamera biar ada sesi foto bersama untuk dokumentasi mungkin Paditia bisa melakukan foto dengan aba-aba mungkin Dr. Abdul Halim tadi ada pertemuan izin dengan saya catur keluar tadi ya mungkin masalah sinyar dok Dr. Catur Dr. Catur juga tadi perpesan dengan saya sedang jaga dok mungkin ada kesibukan juga dokter dok mungkin panik ya bisa aba-aba kita foto ya dokter saya screenshot 1 2 3 sekali lagi dokter 1 2 3 oke terima kasih dokter oke terima kasih dokter saya akhirnya dengan mobil Taufik Oludia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter terima kasih dokter izin lift dok